Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua Puji Tuhan ya, tetap sehat Anak-anak, kita akan belajar dari ini Seperti biasanya kita akan bernyanyi dan berdoa dulu ya Juga merenungkan timan Tuhan Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi yang kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Alah Bapak Putra Kudus Terima kasih Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Buat hari ini Biarlah komentar setiap kami Tuhan Terus yang membaik Berkati Kedua orang tua kami Berkati guru-guru kami Tuhan Sehingga Terus kami dalam keadaan sehat Dan terus Memiliki Semangat yang baru Memiliki kekuatan yang baru Memiliki sesuatu yang baru Tuhan Yang kami dapat Dan setiap harinya kami belajar Tuhan Terima kasih Siap yang baik Pimpin kami di hari ini Dalam nomi Sukai berdoa Amin Anak-anak Renungannya Masih tentang Sukacita Sukacita Judul besarnya Tuhan Yesus Sukacitaku Ayat masnya Di masmur 64 Ayat 11a Orang benar Akan bersukacita Karena Tuhan Dan berlindung Padanya Terus ceritanya begini Mengapa aku harus Besukacita Kan aku Tidak punya banyak uang Mengapa aku harus Besukacita Tanya terus Dan bertanya terus Kan papaku sakit Dan tidak bisa kerja Teman-teman Mungkin ada di antara kita Yang berpikir seperti itu Mengapa harus Besukacita Jika kita mengalami Masalah Mengapa Besukacita Jika kita mengalami Kesesakan Kesedihan Kalau semua baik Baru bisa Besukacita Seperti itu Katanya Ech Coba dia Baca ayat Mas kita Baik-baik Firman Tuhan Berkata Bahwa orang benar Besukacita Bukan karena Tuhan Bukan karena Uang Bukan karena Sesuatu yang Ada pada kita Ya anak-anak Tuhan berkata Bahwa orang benar Besukacita Karena Tuhan Tapi sebenarnya Alasan kita Untuk bersukacita Itu adalah Ya Harus dengan Alasan Tuhan juga Anak-anak Disini dikatakan Jadi sebenarnya Alasan kita Untuk bersukacita Adalah Untuk Tuhan Ada yang tanya lagi Kok bisa Ya dong Karena Tuhan Yesus Adalah pencipta Segalanya Ia punya semua Yang kita perlu Karena itu Jika ada Tuhan Yesus Di hati kita Maka kita Pasti bisa Selalu Bersukacita Sukacita Sukacita Sukacitaku Ya Banyak ya anak ya Anak-anak boleh cari Di Youtube ya Tentang lagu Sukacitaku Ya itulah Renangan kita ya Anak-anak ya Kita akan belajar Tentang kalimat Sederhana Coba dibuka ya Akanya Lihat Jum'a Tuh Sudah Coba lihat Anak-anak lihat Anak-anak baca dulu Nomor 1 Ada bacaan apa Iya Udin Ada kotak Untuk apa Miss kotak Nah nanti kotaknya itu Akan diisi dengan bacaan Yang di bawahnya Kita gunting dulu Sudah dipersiapkan guntingnya Ya anak-anaknya Kita gunting ya Siapkan guntingnya Nah siapkan gunting Siapkan lagi Sudah Ya Sebelum digunting Ya supaya jangan Bimu masih Ada berapa Banyak Kita hitung dulu Kotak di atas 1 2 3 4 5 Ada 5 Coba di dalam kotak besar Ada berapa kotak-kotak kecilnya 1 2 3 4 5 Jangan hilang dan jangan sobek Baca dulu apa saja yang di kotak paling bawah itu Ada gigi Ada apa lagi Ya tangan Dokter Rambut Dan mandi Ya anak-anak Coba digunting Kita gunting dulu Nih Ya mis bagaimana dong nih Kotak nila dan TTOT nya Kegunting juga Iya Ya gak apa-apa Nanti kalau anak-anak bisa ya Bunting dulu Bentuk seperti ini Kecil Kita tempel di atas ya Nah Nih Ya kita tempel Anak-anak taruh di atas ya Di atas Di sebelahnya orang mandi Tuh Anak kecil yang lagi mandi Udah Kalau sudah Kita gunting Yang bacaan tadi ya Bacaan gigi Ikutin kotaknya Sampai ada 5 Jangan sampai salah gunting ya Anak-anak Anak-anak tidak punya gantinya Ya Jangan sampai tergunting Juga hati-hati menggunakan gunting Jangan sampai kena jari-jari kalian ya Gunting tidak boleh dimainkan Jangan menggunting yang lain selain LK Misalnya anak-anak Pisang Guntingin kertas yang lain Atau baju Atau rambut tidak boleh ya Tidak ya Tidak ya Lihat Nah terakhir deh Lupa dibaca dulu Baca-baca Tuh apa sih bacaannya Jangan Jangan tidak tahu Nanti Ya anak-anak ya Di hari Senin Kita akan ada video call Video call untuk membaca Nanti ada Ada Kertas yang mis tulis bacaan Ya Tentang nama-nama kendaraan Anak-anak Nanti Mis video call Terus Mis tunjukkan Dibacanya apa nih Dokter Dokter Berarti dinomor berapa dokter Dinomor Iya Beni Pergi ke Kotak kosong Terus gigi Sebelahnya ada gambar Dokter Tempel Nanti ambil lagi yang lain Terus dibaca Boleh juga baca ini dulu Boleh Nomor satu Misalnya Udin Titik-titik Ya kotak ini Misalnya titik-titik Memakai sabun Sabun apa Iya Mana ya Mandi Cari bacaan Mandi Mana ya Boleh deh Dicaru gini dulu deh Dilihat Oh Mandi Hmm Berarti ada M depannya Mandi Nah ya Betul Diambil Tempel lagi Begitu seterusnya ya Anak-anak Kasih lem Tempel Oke Selamat mengerjakan Kerjakan dengan baik Dan dibaca-baca Ya anak-anak Belajar menulis loh Di rumah Misalnya Anak-anak mau menulis Ah aku mau menulis Mobil Bagaimana ya Tulis mobil Di kertas yang lain Bukan di sini Bukan di LK ya Ambil kertas HPS yang kosong Atau buku kalian Belajar di rumah Boleh tulis Karena Di hari Senin Kita akan ada Video call Untuk membaca Nanti Bacaannya ada Di misari Di kertas Ada di mis indah Ditunjukkan kepada Anak-anak Ini bacanya apa Oke Semangat Tuhan memberkati Terima kasih telah menulis loh Terima kasih telah menulis loh